Jelang Pilkada Kota Metro yang tinggal beberapa bulan lagi, adanya isu gerakan gelombang aspirasi melawan transaksi, mulai memanas. Hal itu disampaikan Komaru zaman di kediaman rumah dinasnya, tanggal 16 Mei tahun 2024 dalam bincang hangat dan disertai hujan deras. Komaru meminta masyarakat bijak dalam menentukan pemimpin ke depan, bahkan adanya isu transaksi, dirinya orang yang paling menentang hal itu. Berikut wawancara langsung, terkait isu politik 2024 dengan tema aspirasi VS transaksi bersama Komaru zaman. Bahkan dirinya masih enggan berkomentar, akan tetap mendampingi wahdi atau calon wali kota lain tunggu kejutannya. Sekarang tinggal masyarakat menunggu siapa yang pernah menarik serius. Untuk mengurus kota ini dengan para depan, kota ini harus berhormat dan berhormat. Tidak bisa dihungkiri antara kebutuhan aspirasi masyarakat dengan transaksional. Saya menjadi bagian orang yang sangat butuh tentang aspirasi masyarakat. Kalau nanti ada transaksi, saya mencoba tidak menciptakan. Ya, Alhamdulillah saya tidak tahu tiga bulan ini merasakan betul. Berbagai hal, terdekat dengan tugas-tugas pemerintah. Kewajiban pemerintah harus diletakkan pada kebutuhan real masyarakat, kebutuhan real rakyat. Alhamdulillah saya dengan Pak Wadid, menjalankan itu dengan berhati-hatihan dan bijak. Tidak terpokok-pokok, lebih bijak dan fokus. Kalau ini dibaca oleh masyarakat dengan baik, dengan kejujuran, serta dengan nilai-nilai kehormatan kota ini. Mestinya masyarakat harus bisa melihat. Kedepan, pemimpin seperti apa yang dibutuhkan kota ini. Pemimpin oleh seseorang yang punya vision yang kedepan. Pembangunan itu, tapi nilai-nilai yang terhadapkan harus dijadi. Silahkan ulangi masih jatuh. Merawat, tidak kota ini, sampai terkenal untuk kota yang sangat kondusif. Transaksi ekonomi berjalan dengan baik. Perhubungan umat beragama berjalan dengan baik. Kalau ini masyarakat, kalau mau hebat, ini terakhir. Berhentilah bicara tentang keuntungan. Bicara tentang kopermat. Para repartian yang sudah komunikasi, Pak, dengan yang bisa meminang Pak Wakil. Ya, semua kawan-kawan kan sudah sering ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol, tipis-tipis. Macar saja, ngobrol-ngobrol dulu, nyentuh-nyentuh politik. Saya kira itu hal yang biasa. Welcome aja. Berarti masih menunggu kejutan ya? Ya, mau kejutan sejarah. Terima kasih. Terima kasih.